Kiri bilang bos Kiri bilang bos Semua sadan saya pribadi tidak suka settingan Alhamdulillah Semua itu settingan dari Tuhan Gak ada settingan ya Assalamualaikum saya Lestian dan teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Sari dalam kehidupan nyata jangan acting lu ya Enggak lah emang itu Penelapan hadiah juga itu settingan dari Tuhan Tidak ada settingan disini Yaudah Jadi jelasin dulu Pak Lesti dan Bilar adalah sosok duas rebriti Tospasan Kasih yang lagi digandrumi Atau banyak disuka dan viral Bagi Kaulah muda Hingga Manula Tentu saja karena kekiutan keromantisan dan hubungan mereka yang tak terbantahkan dan didukung oleh doang para netep Namun ada yang menarik Selain sisi Romantis Romantis Sisi cute Ternyata ada juga Sisi yang membuat kuping merah seperti hubungan mereka yang ada menyebut settingan belaka Namun hal itu sudah ditepis dan disekamat oleh oleh selat Ya Isda 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 Lya pernah Menyebut Walau tak menyebut nama dia Dengan dua anak kembar angkatnya Yakni Rizky Pernah menyebut Bahwa aktor Jangan membawa settingan Di dunia nyata Hal itu tentu Oleh para fan Lies Selalu dikait-kaitkan Dengan idola mereka Apalagi Rizky Langsung menyebut Yang Ono Yang disambut tertawaan lepas Oleh si Isda Tentu Masih ternyam Diteringat kita Apalagi Di podcast Yang diadakan oleh Milani Ricardo Dide pun terang-terangan Menyentil Ya sosok Bukan cuma sosok sih Mereka Leslar Yang mengatakan bahwa mereka berdua Tidak cocok Dan sebelumnya Sebelum kejadian tersebut Juga putri Isda Pernah Menyinggung Soal Seseorang Yang sulit move on Dari kehidupan Bersama mantannya Seakan menuai Dari apa Yang diperbuat Oleh keluarganya Tadi malam Di salah satu Televisi swasta Isda Tepatnya Di acara KDI Mencurahkan Isi hatinya Dimana Dia Dan Dua F Menangis Tersudu-sudu Karena Merasa Selalu Dibully Dan Dikambing hitamkan Dalam Urusan Leslar Tentunya Kes Perasaan Siapa lagi Ya Namun Neter Sudah Mulai cerdas Dan memberikan Penilaian tersendiri Bagi Aksi Bagi Ekspresi Bagi Apa yang mereka Lakukan Di pentas Tersebut Sampai Akhirnya Di unggahan Feed Instagram Isda Sendiri Dia dikejar Dan diubur Hingga Diberikan Beberapa Komentar Yang cukup Menarik Untuk Gishima Ya Dalam Unggahan tersebut Salah satunya Ada yang Mengatakan Bahwa Isda Memang Memancing Dan Penuai Dari Karma Dari apa Yang ia Buat Sebelumnya Jadi Apa yang Terjadi Sekarang Adalah Hasil Tanam Tua Yang Ia Lakukan Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Dulu Suka Sekali Sama Ini Artis Tapi Kenapa Ya Makin Hari Makin Males Dah Pokoknya Macem-macem Intinya Mereka Kebanyakan Kurang Mendukung Dan Tidak Suka Atas Apa yang Dilakukan Isda Yang Sebelum-sebelumnya Menyentil Dianggap Menyentil Les Leslar Sehingga Pasukan Leslar Dengan Sebenarnya Pedat Gembita Selalu Berusaha Memberikan Komentar Yang Cukup Pedas Untuk Isda Dan 2R Hingga Tak Dipungkiri Pula Bahwa Akun Risky Rida Mantan Les Tiga Jorah Akhirnya Di Privat Karena Ya Saking Gak Kuatnya Mungkin Banyak Isha Terkait Hal Itu Jadi Ambilah Hikmah Yang Terbaik Jadi Bagaimanapun Juga Kita Sebagai Seseorang Yang Pernah Dekat Seseorang Yang Pernah Baik Harusnya Bersikap Bijaksana Termasuk Juga Isdahlia Harusnya Selalu Bijaksana Dan Istropeksi Diri Karena Segala Sesuatu Apa yang Kita lakukan Mungkin Mungkin Akan Kita doa Ada yang Tepat Ada yang Lambat Makanya Selalu Bersikap Positive Thinking Dan Memberikan Yang Terbaik Dan Selalu Berdoa Yang Terbaik Untuk Semua Termasuk Untuk Orang Yang Kita Fain Ini Guys Yakni Lesti Dan Bilan Jadi Marilah Kita Selalu Mendoakan Hal Positif Bagi Mereka Berdua Yakni Sedisgerakan Lesti Dan Bilar Melangkah Kejinjang Yang Lebih Serius Agar Fitnah Fitnah Di Antara Mereka Bisa Segera Terhapuskan Itu Itu Saja Mungkin Dari Apa Yang Bisa Disampaikan Untuk Di Pagi Hari Ini Jangan Lupa Bagi Kalian Yang Baru Berkunjung Channel Ini Silahkan Simak Simak Komentar Ini Nantinya Juga Komen Like Dan Tentu Kalian Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Kabar Terbaru Terkini Terupdate Dari Kita Dan Juga Nyalakan Lonceng Agar Keseruan Itu Setiap Saat Kalian Dapatkan Dan Jangan Lupa Untuk Share Ke Sahabat Kerabat Serta Pasangan Kalian Agar Keuan Itu Tak Hanya Tersimpan Di Diri Kalian Tetapi Semua Bisa Menikmati Keuan Ini Bersama Sama Lihat Saja Beberapa Komentar Ini Komentar Yang Mengomentari Di Instagram UISDHALIA Mengikuti Mengutip Dari Apa Yang Terjadi Sebelumnya Di Acara KDI Kemudian Sampai Diikuti Instagram Oleh Para Fan Emania Oke Semoga Kalian Diberikan Rezeki Melimpa Panjang Umur Dan Umur Yang Barokah Juga Kesehatan Di Tengah Pandemi Ini Ya Yang Terakhir Terima Kasih Kalian Terah Menonton Bye Terima Sampai Sampai It selamat menikmati 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 selamat menikmati